Saya akan menjelaskan tentang pancing subkes Oke, pancing subkes antaralah pancing memancing yang orang-orang banyak malas Buat mancing di tengah laut, mereka bisa mancing di tepi laut, itu nama subkes atau pancing pasiran Pancing pasiran itu memerlukan beberapa peralatan diantaranya Yang pasti adalah, yang utama adalah doran Doran untuk mancing pasiran biasa panjang 350 sampai 450 akupun lebih Ril yang digunakan pun berukuran Ril yang digunakan berukuran 5.000 sampai 100.000 Saya disini menggunakan ril Aji King Dan untuk jualan sendiri, saya menggunakan banak Mediosa Telescope Saya menggunakan antena teleskopik Karena mudah dibawa Berbeda dengan yang tiga potongan Kalau yang tiga potongan, kita semotong-motong dulu Sebabanya juga agak banyakan Lalu ini senang Supaya banyak-banyak Terus setelah Ril Joran Selanjutnya adalah Pemberat Pemberat ini sangat penting untuk mancing pasiran Ketika kita mau mancing pasiran Kita lihat dulu ombak Besar atau kecil Kalau ombak agak besar Kita menggunakan yang besar Dan untuk umpan sendiri Bisa menggunakan udang Atau ikan tongkol Dipotong Atau cacing laut Atau undun-undun juga bisa Terus mata kail Pilih sesuai target ikan Kalau Anda mempunyai target ikan yang besar Alangkah baiknya Anda jangan pakai yang kecil Pakai yang besar Terus Ada lagi Leader Ini penggunaan leader Di mancing pasiran sangat diutamakan Terus Ini masalah rangkaian Ini rangkaian leader Buat mancing pasiran Ini dua rangkaian Satu Dua Ini dua rangkaian Oke Sekian dari saya Tentang peralatan Kemancing pasiran Kalau ada yang masih bingung Silakan berkomentar Di bawah ini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh